Kekuatan Udara Untuk sektor kekuatan udara, Indonesia memiliki pesawat tempur sebanyak 41 unit, sementara Ukraina memiliki 69 pesawat tempur, Indonesia memiliki 23 unit pesawat serang khusus, sementara Ukraina memiliki 29 pesawat serang khusus. Pesawat penyakut, Indonesia memiliki 66 unit, sementara Ukraina hanya memiliki 32 unit. Pesawat lati, Indonesia memiliki 126 unit, sementara Ukraina memiliki 71 unit. Pesawat misi khusus, Indonesia memiliki 17 unit, sementara Ukraina hanya memiliki 5 unit. Helikopter, Indonesia memiliki 172 unit, sedangkan Ukraina memiliki 112 unit. Nah, untuk sektor kekuatan udara ini, Indonesia masih terpantau lebih umpun nih guys, dengan jumlah armada udara yang didominasi oleh helikopter guys. Next, kita ke sektor kekuatan darat guys. Indonesia memiliki 314 unit tank, sedangkan Ukraina memiliki 2.596 unit. Kendaraan lapis baja, Indonesia memiliki 1.444 unit, Sedangkan Ukraina memiliki 12.303 unit. Artileri gerak, Indonesia memiliki 153 unit, sedangkan Ukraina memiliki 1.067 unit. Untuk artileri gerak, Indonesia memiliki 413 unit, sedangkan Ukraina memiliki 2.040 unit. Terakhir ada proyektor roket, Indonesia memiliki 63 unit, sedangkan Ukraina memiliki 490 unit guys.